Intro Hai Sahabat Kompas TV Jadi balik lagi sama gue Saktia Kali ini gue udah nyampe nih di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony Ini udah disampai lobbynya Gue bakalan hari ini nge-review beberapa kamar yang katanya tuh bagus banget disini Yalah ya namanya juga Hotel Bintang 5 Oke jadi udah gak sabar banget Aku mau langsung check in hotelnya Yuk ikutin Halo selamat sore Siap 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 Makasih ya Oke Oke ini guys aku udah dapet kunci kamarnya Jadi langsung aja kita naik Hai Sahabat Kompas TV Kali ini aku lagi ada di Hotel Bintang 5 di Grand Mercure Jakarta Harmony Nah sekarang aku lagi mau review kamarnya Ini katanya pas banget buat staycation bareng keluarga Namanya ini tipe kamarnya Family Suite Wah penasalan kan kayak gimana dalamnya Yuk ikutin aku Bye nah ini aku udah ada di dalam tipe kamar yang family suite jadi ini jujur gede banget dan nuansanya bener-bener elegan dan kelihatan mewah guys yuk kita masuk dulu kali yang lihat ruangan yang di sini let's go nah ini kalian bisa lihat kalau di sini tuh ada apa ya kayak ruangan bener-bener buat keluarga lihat deh ini ada sofa oh my god gede banget sofanya bener-bener bisa banget buat ngumpul bareng keluarga bawa yang bawa anak kecil bawa orang tua semuanya bisa banget ngumpul-ngumpul di sini karena ini bener-bener luas banget guys Wah sumpah sih ini seru banget dan di depan aku ini bener-bener ada TV nih kalau kalian lihat TV nya tuh gede banget banget jadi emang cocok banget ya kan santai-santai bareng keluarga terus sambil nonton TV bareng-bareng Wow menarik banget ini ruangannya jarang banget kan kalian kayak dapetin space kayak buat ngumpul-ngumpul bareng keluarga kayak gini nah di sini juga ada kulkas mininya ya Jadi kalau misalkan kalian mau bawa minum atau kayak makanan-makanan yang harus didinginin ini udah tersedia guys tuh lihat deh di sini ini menarik banget ada mesin kopinya ya ini ya mantap banget nih yang tipe family suitenya ya udah yuk kita lanjut lagi ngeliat kamar Oke ya ini kamera-nya lewat sini aku lewat sana mantap jadi di sini ternyata ada TV nya lagi ya Jadi kalau kalian bareng keluarga kan beserame gak usah berebutan karena TV nya ini ada dua ya lanjut ini tuh kamarnya jadi ini kalau aku lihat lihat deh di sini dekornya cakep banget ya bener-bener kelihatan mewah dari hotel ini tuh kelihatan banget Wah aku suka banget sama warnanya kayak putih terus ada kayu gini dan ada campuran merah marun terus dengan apa ya dengan konsep yang seperti ini tuh bener-bener kelihatan jadi elegan terus pokoknya keluarga banget gitu temanya aku suka banget nah oke kayaknya nggak mungkin kalau nggak nyobain kasur udah di hotel bintang lima maksudnya aku mau nyobain kasur Oke ya kita aku mau coba tiduran kayak gini ya biar seakan-akan melayang siap kameramen oke 1 2 3 ya oh my god enak banget kasurnya dan ini spesial banget dapat bantal 4 dan ada kayak bantal kecilnya gini yang warnanya senada sama di apa ya ini namanya sama di belakang kasurnya jadi warnanya kayak matching gitu ya cakep banget dan yang paling penting lihat deh guys ini sih luar biasa sih ini bantalnya gede banget nih lihat ukurannya segede gini bantal ya kalian berasa banget kayak dipeluk kayak kan kalau pakai bantal ini wah ini keempukannya luar biasa sih ya aku muncul lagi nih di kamar dari kamar sebelah Oke ini adalah ruangan selanjutnya connecting door jadi itu masih family suite ya guys oke bedanya ini kasurnya tuh twin ya guys jadi ada dua kepisah gini jadi kalian kalau misalkan bawa anak nggak rebutan anaknya bisa di kasur 1 dan kasur 2 gitu jadi ini tipenya twin kasurnya ya oke ini aku sekarang udah di tipe kamar yang eksekutif suite nah kayak gimana ya yang eksekutif pasti mewah banget nih kalau gitu daripada penasaran langsung aja kita masuk nah kita mulai dari bagian sini ya jadi ini tuh gede ya space nya gede banget pas masuk nggak kesempitan kalau kalian bawa barang gitu-gitu nggak kesempitan dan kalau misalkan kita kan biasanya kalau staycation bawa koper terus bawa tas-tas gede kita langsung bisa masukin ke lemarinya nih mari kita buka nah ini nih jadi kayak nggak usah ribet-ribet kalau taruh barang langsung masukin ke lemarinya ini juga ada apa namanya baju buat abis mandinya kan ala-ala biar cantik gitu kalau aku lihat-lihat ini itu kamarnya kan luas dan gede banget enggak ada sekat kamarnya jadi oh apa sih menurutnya plong gitu loh jadi nggak 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 ribet nggak kelihatan sempit gitu nih kita disini dapat meja tadi sama ya kayak yang di family suite kayak tipenya marble emang bikin suasananya jadi lebih mewah karena marbel kan mahal ya Sultan ya harganya ya terus sofanya juga ini luas banget gede banget kalau aku sih suka sambil nonton TV karena ini pas banget mata aku langsung ke TV-nya nih guys jadi enak banget spotnya emang buat barang keluarga atau temen-temen kayak hahaha terus sambil nonton gitu kita lanjut ke kasur dulu kali ya kita lanjut nih ke kasur yang ini tuh gede sini ukurannya kayaknya king kasurnya karena gede banget suka banget deh sama kamarnya tipe ini karena bedanya sama si family suite tadi kan dia ada sekat ya ya kan dan kalau yang ini tuh nggak ada sekatnya sama sekali jadi kelihatannya bener-bener emang lebih luas dan gede banget gitu deh oke yang terakhir aku mau kasih lihat toiletnya yuk kita lihat dari tadi tuh kita belum melihat sesuatu yang beda gitu kan nah bedanya kamar eksekutif suite ini ada betapnya coba kalian lihat nih betapnya ini bener-bener betapnya elegan banget nih lihat deh bentuknya dari bentuknya aja nggak biasa biasanya kalau betap ya udah gitu panjang terus kayak modelnya tuh biasa nah kalau yang ini modelnya elegan banget oke jadi aku udah di kamar yang ini tuh kamar lo ya yang deluxe karena kalau dibandingin sama tadi yang family suite sama yang eksekutif suite jadi aku penasaran banget pengen ke dalam gimana sih kira-kira yang deluxe yuk ikutin nah lihat guys ini adalah tipe kamar yang deluxe jadi dari tadi kita masuk lorong langsung ke kasurnya gitu ya jadi ini ada kasurnya ini gede banget kasurnya ini pasti tipe king ya ini gede banget ini makanya bisa kalau badannya seaku bisa empat sampai lima orang dan ini kalian bisa lihat semua backgroundnya sama ya jadi kayak warnanya tuh merah marun terus ada goldnya juga gitu tipe kamar yang deluxe ini gede ya bukan yang kayak sempit ini tuh luas banget nih lihat dan TV nya juga gede jadi emang puas banget nontonnya terus juga ada meja meja balik lagi disini tipenya dari meganya sama ya yang tipe luas kayak gini lihat tuh tipe luas disini tuh kalian bisa ngecas handphone terus disini kalian bisa kerja juga disini nah ini aku mau kasih lihat ke kalian shower roomnya dulu ini sama ya ini tuh shower roomnya kepisah jadi bisa ditutup fungsinya tuh bisa ditutup kayak gini biar gak becek sampai keluar-keluar karena biasanya kalau gak ada skatnya kayak gini tuh malah jadi kayak banjir gitu ngerti kan ini tuh ada tirainya kalian bisa tutup kalau kalian gak mau kelihatan lagi mandi kita dapet 1 washtuffle dengan fasilitasnya sama kayak tadi kayak ada hair dryer nya terus juga kita dapet minum dan dapet cermin juga yang gede banget plus lampunya yang bikin cantik pastinya dan ini ada dental kit terus sama ya dapetnya tuh ada shampoo ada conditioner ada shower gel terus ada body lotion juga lengkap banget lanjut sini adalah klosetnya ini klosetnya juga sama ada skatnya nah ini tuh ada pintunya guys nih rapet lagi coba ya tuh jadi tenang oke kayaknya aku pengen nyata-nyata disini deh di sofa estetik ini guys nah jadi dari 3 kamar yang aku review coba tadi kan ada family suite terus ada executive suite terus sama deluxe kalian kira-kira mau staycation di tipe kamar yang mana coba nanti komen ya guys di bawah jadi biar aku tau nih kalian lebih suka yang mana dan jangan lupa ada keluarga kalian dah apa mau lanjut lagi deh yuk hehe Hai sahabat Kompas TV Nah tadi kalian pasti udah ngikutin aku kan Tadi aku udah ngeliat 3 tipe kamar nih Di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony Tapi gak lengkap kalo aku belum ngobrol langsung Sama GM dari Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony Ini nih oke deh Kali ini aku mau ngobrol sama Bapak Sue Bendy Iya betul Di Akrab Pak dipanggil Pak Ben ya Iya dengan Ben saja Halo selamat siang Pak Selamat siang Gimana kabarnya Baik baik Alhamdulillah Jadi Pak aku udah beberapa pertanyaan Tentang Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony ini Iya Oke pertanyaan pertama Aku kan tadi udah liat-liat beberapa tipe kamarnya nih Pak Betul Nah kalo misalkan tipe kamar yang paling besar Iya Dan cocok buat keluarga tuh kira-kira tipe kamar yang apa? Kita ada beberapa tipe kamar ya Kalo untuk family kita ada yang paling tinggi kita sebut penthouse Oke Penthouse ini sangat luas ya dia di berisi dua kamar tidur ya dengan ruang tamu yang besar ini sangat cocok banget untuk family Wah Ya khususnya family besar ataupun yang punya anak dua atau bersama cucu-cucunya Nah karena bisa bermain di ruang tamunya Oke Yang kedua kita ada yang namanya family suite Oke Nah ini juga connecting ya antara bisnis suite dan kamar superiornya kami Oke Jadi sangat nyaman untuk family traveling ke Grand Mercure Jakarta Harmony ini Oke Terus Pak kalo misalkan nih disini bisa gak sih kalo misalkan ada nih sahabat KompasTV yang mau ngadain ulang tahun wedding atau bahkan meeting disini kira-kira bisa gak? Kita sih bisa banget ya mau itu meeting arisan ataupun birthday segala macam ataupun wedding dalam skala besar ya Ya jadi di masa pandemi ini kita ada beberapa modified juga Ya Ada yang namanya intimate wedding nah intimate wedding ini kita cocok banget tuh kalo diadakan di penthouse nya kami Wow iya bener juga Jadi di penthouse itu juga kita bisa digunakan mau intimate wedding ataupun birthday Bener 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 Nah karena luas banget ya Pak Betul Oke Oke Pak ini kan kita lagi bulan ramadhan ya Iya Nah kira-kira ada gak promo spesial nih di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony ini? Ada tentu Wah Jadi kita ada promo iftar Oke Dimana celebrate seluruh akor itu kita buy 4 get 5 Wow Iya Jadi kalo harga kita start dari 298 ribu net per orangnya Oke Dengan menikmati buffet kita yang begitu beraneka ragam Iya Satu yang kita unggulkan adalah kita ada menu yang namanya itik Itik tuh ya menu nya Iya Nah jadi bukan bebek loh ya tapi itik spesifiknya Itu yang paling spesial tuh ya Pak Betul Wow Jadi setiap hari kita ada menu itik itu Siap Wah menarik banget nih promonya untuk bulan ramadhan ini Betul Langsung aja ya guys datang di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony Iya Oke Pak yang terakhir Iya Ada gak pesan-pesan nih untuk sahabat Kompas TV Iya Di luar sana yang mungkin mau staycation di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony ini? Oke Kompas TV pemirsa sekalian ya Iya Kita datang aja langsung ke Grand Mercure Jakarta Harmony Ya untuk staycation escape tidak perlu jauh-jauh keluar kota Ya datang saja ke Harmony Bapak ibu sekalian bisa menikmati staycation yang sangat menarik Kita ada sauna, jacuzzi Wow Oke Oke Sama whirlpoolnya kami dan kolam renang Ya jadi Oke Jangan ragu-ragu lagi Datang ke Grand Mercure Jakarta Harmony Sekarang juga Sekarang juga Iya Karena fasilitasnya oke semua ya Pak ya Betul Aku juga udah gak sabar mau staycation disini Iya Nanti pastinya bawa keluarga Betul Oke kalo gitu terima kasih banget Pak untuk infonya Iya Semoga nanti semua sahabat Kompas TV yang nonton bisa langsung datang dan staycation pastinya Iya Atau mau bikin acara semua bisa disini guys Iya Oke kalo gitu Jangan lupa prokesnya tetap pakai masker Iya Jaga jarak Terus jangan lupa pakai sanitizer ya Pak Betul Kita tersedia di seluruh area hotel kami Mantap Iya Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony luar biasa Oke terima kasih semuanya Daaah Terima kasih Daaah Padang itu makannya harus kayak gini guys Harus dicampur Dicampur Pakai sambal pakai bumbu rendangnya Tadi siapa bilang semuanya enak Ternyata beneran enak banget Wah iya sih Ini kalo aku pegang aja kayak bumbu semua rasanya Ini tuh Wow lembut banget Lembut banget kayak kamu